Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Fortuner Arogan berpat mobil dinas TNI palsu sebagai tersangka. Ia ditangkap ketika bersembunyi di rumah kakaknya di Pondok Lapa, Jakarta Timur. Pierre W. G. Abraham ditetapkan sebagai tersangka dalam jumlah pers yang digelar sama Polda Metro Jaya. Ia terbukti memalsukan plat dinas TNI dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di rumah kakaknya di Pondok Lapa, Jakarta Timur. Dalam penangkapan tersebut, polisi mencinta barang bukti dua plat dinas Mabes TNI yang sebelumnya sempat dibuang di daerah Lembang, Jawa Barat. Perkara tersebut, di mana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi dinas Mabes TNI atas nama Marsma TNI Asep Adang Purnawirawan. Sebelumnya, tersangka menyerempet pengendara lain saat hendak masuk res area kilometer 56 tol Jakarta Cikampek 10 April lalu. Usai insiden tersebut, tersangka kabur meninggalkan mobil korban dan menolak bertanggung jawab. Pengendara lain yang menjadi korban aksi membayakan itu kemudian melapor ke Bareks Krim Polri dan rekaman hasil tersangka pun viral di media sosial.